Halo semuanya, perkenalkan, saya Maninda Madinaya, kreator dari webtoon The Eyes of Tigers. Kesibukan saya selain membuat webtoon, sekarang adalah sebagai mahasiswi tingkat akhir yang sedang berusaha mengerjakan, menyelesaikan tugas akhirnya. Selain membuat webtoon, saya juga sebenarnya suka menulis cerita ya, walaupun untuk penulis itu saya tidak begitu saya tekuni. Seperti membuat komik. Nah, kalau membuat webtoon sendiri, saya sudah memulainya sejak tahun 2016. Itu ketika, kalau tidak salah, ketika saya pas 3 SMA. Itu yang pertama kali-sekali saya membuat webtoon. Yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah webtoon ini, sebenarnya karena sejak tahun 2012 atau 2013, saya sudah mulai tertarik ya, untuk membuat komik-komik gitu. Dan saya juga sudah mulai membuat komik-komik di tahun-tahun itu. Webtoon yang telah saya buat itu ada cukup banyak sebenarnya. Mungkin ada lebih dari 7 judul, ya, tapi kebanyakan ya tidak saya lanjutkan gitu. Tidak saya lanjutkan dan tidak saya seriusi. Yang benar-benar saya seriusi itu sekarang ada 3 judul. Yang salah satu di antaranya ini adalah The Ice of Taggers. Oke, untuk webtoon The Ice of Taggers ini, ceritanya berlatar di sebuah dunia, antah-berantah, di mana ada 2 tokoh dari 2 negara kecil, yang mana negara ini sedang berseteru. Ya, dan mereka ini berusaha menghentikan pesat turuan yang terjadi di negara mereka. Intinya begitu. Oh iya, saya memutuskan untuk mengikut sertakan webtoon ini pada kompetisi kweku, sebenarnya karena saya sekadar mencoba-coba saja ya. Dan kebetulan saat itu, saat semester lalu, memang saya punya waktu cukup lengang gitu. Jadi itu memungkinkan bagi saya untuk mengikuti kompetisi ini. Proses pembuatan webtoon ini memakan waktu sekitar 5-10 hari untuk tiap episodenya. Ya, memang terbilang lumayan lama sih. Jadi, kalau ditanya soal inspirasi, inspirasinya mungkin dari drama-drama politik yang saat itu sedang saya tonton dan saya sukai sekali. Sebenarnya, saya suka sekali dengan karakter yang cerdas gitu. Dan juga jalan cerita yang sama sekali tidak terduga. Banyak plot twist-nya. Saya suka sekali dengan cerita-cerita semacam itu. Sebenarnya, untuk membuat komik webtoon ini tidak banyak kendala yang berarti sih. Hanya saja karena ide saya baru muncul di waktu akhir kompetisi ya. Sehingga saya harus benar-benar mengejar deadline gitu. Untungnya, saat itu salah satu teman saya mau membantu menyelesaikan pewarnaan dasar di episode-episode terakhir. Sehingga, Alhamdulillah, webtoon ini bisa terkejar. Hal yang paling berkesan selama proses pembuatan komik ini itu ketika komik sudah hampir jadi ya. Tinggal menyelesaikan beberapa panel. Itu rasanya ada kepuasan tersendiri gitu. Ketika berhasil menyelesaikan sesuatu. Saat itu pikiran saya hanya, ya sudah lah. Yang penting selesai dulu. Kalau menang urusan belakang. Saya sama sekali tidak punya ekspektasi gitu. Tapi ketika pengumuman pemenang dan saya masuk dalam daftar, itu luar biasa menjadi kejutan buat saya. Nah semuanya, webtoon saya yang berjudul The Eyes of Diggers ini bisa kalian baca secara eksklusif hanya di Kwiku. Kalian bisa mengaksesnya melalui website di kwiku.com Atau aplikasi Kwiku juga bisa di-download melalui Playstore. Kalau kalian mau ngobrol dengan saya lebih lanjut, jangan lupa untuk ikutan jumpa bareng saya ya di hari Jumat tanggal 20 November 2020. Info lebih lanjut bisa kalian pantengin terus di Instagram Kwiku ya. Dadah!